Woi, 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 apa tuh, apa tuh? Masuk gang kayak begini? Iya, ini dijangin enak deh. Beneran? Beneran dong. Beneran tempatnya. Ini udah nyampe, udah nyampe. Definisi hidden game sesungguhnya bestie. Ah, happy banget. Ini beneran lagi viral banget tau. Jadi kita mau membuktikan keviralannya ini. Apakah worth it? Makan sampai masuk-masuk ke gang ini. Untuk menunya sih, lumayan lengkap. Ada daging marinasi, cumi, udang, ikan marlin, ayam, dan aneka sayur. Ini aku udah pesanin biar kita nyampe. Karena kan lapar banget. Biar kita nyampe, makanannya udah siap. Bestie, langsung lah. Gini, kita mau kasih lihat ke kalian. Aku tuh diajakin makan sama bara. Jadi ini tuh konsepnya tuh bakar-bakar kayak begitu, Bang. Bakar, di sini bisa bakar juga. Bisa kuah juga. Dua-duanya, teh. Ya ampun, ini udah ada mertega nih, Bang. Ini kamu tau dari mana tempat ini? Lucu banget dong tempat makannya. Jadi ini tuh viral banget. Jadi daerah sini kan dekat perkantoran. Terus dekat sini di heading gym ini kan ada perumahan dan banyak kosan di sini. Ada ayam, cumi, ikan, udang, sama beef. Seru banget ya. Kayak makan di rumah nenek Bestie. Sawi putih sama ini, ini kangkung ya. Aromanya udah langsung nyampe ke hidung langsung ya ngasih kode ke labung. Aduh-duh-duh-duh-duh-duh. Di sini tuh jadi dia cuma di taras rumah kayak gini. Di dalam tuh ada kasir dan ada dapurnya mungkin. Ada Oma juga. Apa Bestie mau lihat? Ayo, ayo kita lihat sambil nunggu ini matang ya. Halo Oma. Apa kabar Oma? Sehat Oma? Masya Allah. Emang lu udah lama buka di sini? Di sini 7 tahun. Oh 7 tahun. Ya udah lama berarti. Di pinggirnya sana, di sop-sop kambing sana. Di Jalan Kendal. Itu dari tahun 1974. Meskipun pindah ke dalam gang di teras rumah tetap dicari loh. Karena makanannya enak. Kayaknya udah kecil Oma, orangnya udah matang ya Oma. Aku lanjut makan ya Oma. Terima kasih Oma. Sehat selalu ya Oma. Makasih. Aduh fantes Bestie. Gimana gak rame? Orang jualannya dari tahun 1974. Pelanggan lama, pelanggan baru. Semua datang ke sini. Masya Allah. Tuh kan. Kita coba ya Bestie. Berasa kayak makan steamboat di rumah deh. Aduh, kita coba ya Bestie. Belah matang nih. Bismillah. Kacau kan? Ini endolnya kacau. Pantesan rame. Enak banget. Bumbunya berasa banget. Waaah, sudah mendidih. Duh, sambil makan yang dibakar-bakar. Tapi mau yang kuahnya juga dong. Tadi yang bagian shawun di mana ya. Bestie-bestie kita lanjut ya. Kita coba yang kuahnya dulu sambil dagingnya matang ya. Itu seperti ini sudah mulai matang tuh dagingnya juga. Sudah, ini steamboat sukinya ya. Kita coba. Bismillah. Gure ya. Sedikit manis. Ada asinnya juga. Enak banget pokoknya Bestie. Langsung aja kita cobain ya. Bumbunya jasat. Abis enaknya. Enak tapi panas. Ini kamu harus pakai ini. Ini biar makin seger. Sambal dan kuah asamnya ini nih. Ini ada saus tomat asam manis. Tapi lebih cair ya sayang tuh. Dan langsung campurkan aja ya. Jadi biar seger. Kasih sambal. Kasih si saus tomat asam manis ini. Jadi ada rasa asam-asamnya seger. Wuh. Campur Bestie. Aduh. Aduh ini mas elera aku banget. Kuah sukinnya si best of the best banget. Aku jatuh cinta dari seruputan pertama. Jujur disini. Kalau makan disini pasti seru banget sih sumpah. Aduh Bestie ini bener ya. Burinya dapet dan si yang ada disini. Biar gak ketinggalan teh ini udah mau gosong. Kita sikat aja dulu ya. Mulai daging, udang, cumi, ikan. Semuanya fresh banget. Kalau yang asam pedas ini asam pedas ya teh. Ini lebih enaknya kita dicocol pakai dagingnya nih. Makan nih sih. Pas diracik pakai sambelnya. Ampun sih. Teta suka abis. Raut pisan. Gak amis sama sekali. Kalau ini gak terlalu pedas sih. Jadi mendingan kita. Kalau yang suka seleran yang pedas. Mendingan dicocol sama sambel. Aku suka banget juga sama si kuahnya ini. Pantasannya orang-orang pada rela masuk gang demi makan ini. Karena enaknya gak bercanda. Sayurnya seger. Semuanya tuh perfect. Kombo abis. Oma, aku kasih jempol loh, Oma. Sumpah ini. Enak banget, Oma. Sudah tahun 74 ya kali. 74. 74. Tapi sumpah. Aku paling salut sama kuahnya. Kuahnya tuh gurih, segar, fresh. Sayurnya juga fresh banget. Emang best banget sih bisa makan di tempat humble gini. Dengan cita rasa yang luar biasa rich-nya. Duh, Tee. Aku kayaknya bakal auto balik lagi sih ke sini. Tempatnya nyaman banget. Walaupun depan rumah gini. Malah makin bikin butah. Kita mau kasih ratingnya, Oma. Dari tim Bikin Laper. Untuk Sukiangis Timbutnya, Oma nih. Yang ada di jalan Burwodadi ya, Oma ya. Menteng, Jakarta Pusat. Dari 1 sampai 10 ratingnya adalah. Adalah. Sumpah. Tandanya bikin lapar. Aprop. Coba yang akan di sini. Bikin lapar. Lapar terus.